selamat pagi sobat survivor dari kalimantan utara jadi kita coba untuk menjual cabai dari kak sari yang kemarin kita sudah beli tentunya ini untuk kembali men-support kak sari ya jadi kita beli tapi kita tetap nanti untuk support kak sari juga karena pada intinya sebenarnya kita pengen ngeliat bahwa sebenarnya apa namanya bila serius mengembangkan cabai ini sebenarnya ini bisa memenuhi kebutuhan kak sari kita terus mengedukasi memberikan apa namanya masukan gitu supaya mereka juga bisa menanam cabai sejenis jadi ini sebenarnya bibitnya ada di pasar juga dan ini juga sangat kuat ya tahan hama jadi kalau mereka juga bisa kembangkan di lahan mereka itu sangat baik gitu oke jadi kenapa harus pakai plastik begini? nanti kalau laku pedas oh gitu? iya oh gitu jadi kita jual satu begini tuh? enggak ini nggak dijual oh gitu yang mana yang dijual? yang ini oh yang ini yang dijual oh gitu jadi kita jual dan ke rekan-rekan kerja kita seperti itu sebenarnya ini juga kemarin kita beli dari Pak Murzani sobat survivor ini kita beli dari Pak Murzani kecombrang merah jadi kemarin saya coba kenalkan ini sama apa ibu Long atau mama dari Upi dan ternyata cukup heran ada kecombrang warna merah sempat kepikiran oh ini bukan kecombrang ini kecombrang merah yang memang jarang ditemui di Kalimantan kemungkinan ini dibawa dari Jawa Timur sama Pak Murzani atau mungkin keluarganya untuk ditanam, dikembangkan gitu lalu banyak di lokasi transmigrasi jadi sebenarnya kecombrang ini punya nilai jual yang cukup bagus karena selain jadi sayur juga ini dijadikan bumbu penyedap rasa gitu ya dan kalau di Kalimantan itu lebih banyak terkenalnya itu kecombrang warna pink ya warna pink gitu kita nggak tahu nih berapa bungkus dapatnya ini sobat survivor kita angkut nanti pedes nggak sih nanti ya pedes oh gitu jadi inilah cabai-cabai jenis ini nggak tahu ya bahasa cabai rawit lah pokoknya gitu ya yang dipanen dari kebun-kebun sawit dan sebenarnya bukan cuma di Kalimantan di Sulawesi Tengah juga yang banyak banyak apa namanya banyak sawit-sawitnya terus di Sulawesi Selatan dimana ada orang tanam sawit biasanya tumbuh juga cabai-cabai seperti ini entah itu melalui proses penyebaran melalui burung atau disengaja oleh masyarakatnya karena ketika sudah tumbuh satu itu bisa menyebar dengan perantara burung gitu ketika dimakan punya itu bisa jadi jadi apa penyebaran bibit dengan sangat efektif gitu jadi bisa menyebar diantara sawit-sawit seperti itu sobat survivor kita sebentar lagi mau angkut masih bisa dapat beberapa bungkus ini cabai-cabai dari ini jelas ini dari Kak Sari yang kita kemarin beli cabainya memang ketika dipanen biasanya sebisanya dari satu pokok itu semua dihabisin jadi makanya kadang-kadang masih ada juga mudanya tapi walaupun ini masih muda maksudnya ada yang mudanya tapi tetap juga masih apa namanya pedes gitu sangat pedes jadi mantap kalau buat ricah-ricah gitu ricah-ricah itu kayak daging entah daging apa aja ayam bisa bebek bisa tapi menggunakan banyak bumbu pedes khususnya cabai dan juga lengkuas setiap daerah mungkin penyebutannya nama penyebutannya beda-beda gitu ya kita akan segera angkut sobat survivor selamat menikmati masih ada dua bungkus selamat menikmati mantul selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke oke kita coba hitung berapa jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hai panuh berapa kelar tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan berapa 10 10 10 luar biasa kita segera angkut baik sobat survivor dari rumah oren dari rumah oren kita melihat suasana di luar seperti apa habis hujan tadi uh seger banget semua pada hijau hijau banget sobat-sobat tanahnya sini bergambut ya jadi agak susah kita untuk berkebun tapi kita lihat peluang-peluang lah nanti di sini sobat survivor mantap jiwa dengan konsep urban farming yang dikelilingi hutan-hutan ini sepertinya menarik untuk kita kita bereksperimen tentunya terima kasih sudah menyimak video kami tetap semangat tetap survive asian survivor